Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar eksklusif training karate. Acara dihadiri juara dunia karate Sandra Sanchez dan pelatih karate dunia asal Spanyol Jesus Del Moral. Jumpa pers ini dilaksanakan sebelum coaching klinik karate di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Coaching klinik karate digelar sebagai wujud bela negara bidang olahraga serta peningkatan kualitas indeks kinerja utama universitas. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa yang berpotensi menjadi atlet. Untuk mewujudkannya, UPN Veteran Yogyakarta menggelar eksklusif training karate. Acara dihadiri juara dunia karate 2018-2021 dan juara olimpiade 2020 Tokyo Sandra Sanchez dan pelatih karate dunia asal Spanyol Jesus Del Moral. Dan ini adalah hal yang terbaik untuk jenis kata dan jenis. Dan ini adalah hal yang terbaik untuk kita. Dan ini adalah hal yang baik. Dan ini adalah hal yang baik dan energi. Dan ini kita cuba untuk memberi juara yang terbaik. Kegiatan eksklusif training mengundang atlet dan pelatih kelas dunia, serta badu pertama kali digelar oleh perguruan tinggi di Indonesia. Kami mengadakan kegiatan coaching clinic yang dihadiri oleh juara dunia 2018-2021 dan juara olimpiade Tokyo tahun 2020 Sandra Sanchez dan pelatih kaliber internasional Jesus Del Moral. Nah dari harapan kami dengan adanya kegiatan ini akan terjadi peningkatan kualitas teknik para atlet mahasiswa khususnya para atlet kata yang nantinya akan kita ikutkan dalam berbagai event internasional dan dalam salah satu dalam waktu dekat ini kita akan mengirimkan mereka ke kejuaraan dunia internasional WKF K1 di Jakarta November 2022. Kami adalah kampus yang tidak saja di bidang akademik tapi kami juga mendorong prestasi-prestasi di bidang non-akademik termasuk salah satunya olahraga. Ini kan juga penjiri dari meningkatkan kemampuan fisik awal gitu ya untuk terus menjadi kader-kader pilihan negara. Prestasi mahasiswa itu menjadi salah satu indikator kinerja utama dari sebuah perguruan tinggi dan kami mengambil salah satu prestasi yang kami akan dorong itu adalah olahraga salah satunya di bidang karate ini. Karena kami juga melalui penerima sahabaru kami juga membuka jalur prestasi secara khusus yang ini ditargetkan dari jalur prestasi ini pada tahun-tahun berikutnya mereka harus tetap mempertahankan prestasi dan meningkatkan prestasi di UPN Veteran Yogyakarta. Di sela acara juga dilakukan peresmian Wimaya Karate Akademi di bawah naungan UKM Karate UPN Veteran Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa yang berpotensi menjadi atlet untuk menorehkan prestasi nasional hingga internasional. Dari Sleman, Tim Liputan Ainews melaporkan.